Siapa yang nggak kenal nama restoran Pizza Ha? Gerainya ada di mana-mana, dan mungkin sewaktu kecil beberapa dari kalian suka diajak orang tua buat makan sekeluarga. Saya sendiri, sewaktu kecil makan pizza ini jadi salah satu menu wajib nih, kalau ada adik, orang tua, atau saya sendiri berulang tahun di kala itu. Jadi saat saya analisa saham ini pun, ada nuansa nostalgianya, kenangan waktu kecil dulu. Berhubung sekarang statusnya udah bukan sebagai konsumen aja, tapi juga udah jadi investor, dan mungkin ada beberapa deh teman-teman yang calon investor dan baru tau, kalau Pizza Ha ternyata juga kita bisa beli sahamnya loh. Nah, kira-kira lebih mending mana nih? Beli pizzanya sebagai konsumen atau beli sahamnya sebagai investor? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jono Santambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton, di channel ini saya sharing hal-hal sekitar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada masa investasi, dan ada update kita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak tinggal update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham PZZA. Menarikkah harga sahamnya saat ini dibandingkan dengan fundamentalnya, dan apakah saham ini masih layak buat dibeli untuk investasi jangka panjang, atau lebih mending kita jadi konsumennya aja? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan saham PZZA, mending beli pizzanya atau sahamnya. Analisa fundamental dan valuasi update kuartal 2 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profit perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Sari Melati Kencana TBK. Kode sahamnya PZZA, dan ini merupakan logo perusahaan mereka. Nah, kalau kita mulai dari sejarah dirikannya, ternyata pizza hub ini sudah dirikan sejak tahun 1987 nih, atau dalam arti yang sudah 36 tahun beroperasional di Indonesia. Dan untuk IPO sendiri, sejak tahun 2011, atau dalam arti yang sudah 5 tahun nih, kita bisa transaksikan jual beli sahamnya di bursa kita di Indonesia. Nah, pertanggal 7 Oktober tahun 2023, angka kepemilikan masyarakat saham PZZA ada di angka 22%. Dan angka 22% ini tergolong cukup oke lah ya, cukup besar, nggak terlalu kecil, dan nggak terlalu kegedean. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa cukup luasan nih, ngambil keputusan buat si PZZA. Nah, selanjutnya dari sisi market cap, perfil yang dibuat ada di angka 1,2 triliun rupiah. Dan untuk angka 1,2 triliun rupiah ini udah tergolong cukup gede ya, meskipun nggak sampai segede blue chip, tapi nggak sampai serendah saham gorengan juga, yang biasanya di bawah 1 triliun. Jadi untuk PZZA ini masih bisa kita katakan sebagai saham second liner ya. Selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, kalau kita coba buka laporan keuangan perusahaan ya, nyata memang segmentasinya cuma ada satu nih, yaitu menjual makanan dan minuman, yang berkontribusi 100% dari total revenue perusahaan. Nah, untuk produk makanannya, seperti yang kita tahu tentunya menjual pizza ya, dan beberapa pasta juga. Lanjut, selain segmentasi berdasarkan produk, ternyata di laporan keuangan juga membagi berdasarkan geografis nih. Dan kalau kita lihat, ternyata Jakarta itu menyumbang 39% dari total revenue perusahaan. Untuk Jawa dan Bali menyumbang 28,5, Sumatera 14,2, Sulawesi 8,5%, Kalimantan 7,2%, dan wilayah timur Indonesia sekitar 2,6%. Jadi memang bisa dikatakan, turun dominannya penjualan pizza ini lebih besar di bagian Jakarta, Jawa, dan Bali nih. Yang sudah menyumbang lebih dari 50% total revenue perusahaan. Nah, lanjut, sekarang saya mau ajak teman-teman kita lihat historik pergerahan harga saham PZZA ini ya. Nah, PZZA ini kan IPO di tahun 2018, dan kalau kita lihat, pernah menyentuh harga tertingginya itu di tanggal 28 Mei tahun 2018, yaitu harga per lembar sahamnya mencapai Rp1.465 per lembar saham. Namun per update hari Jumat kemarin ya, tanggal 6 Oktober tahun 2023, ternyata harga sahamnya turun terus ya, secara trend, dan sudah menyentuh angka Rp424 nih, per lembar sahamnya. Atau dalam artinya sudah turun sekitar 71% dari harga tertingginya di tahun 2018 lalu. Nah, melihat harga sahamnya yang konsisten turun terus ya, dari 5 tahun terakhir, apakah saat ini sudah menjadi peluang buat bisa entry? Atau malah penurunan harga saham ini memang dikarenakan fundamentalnya juga kurang baik? Nah, buat jawab pertanyaan itu, setelah ini kita akan coba berah ya, kondisi fundamentalnya seperti apa dalam waktu 5 tahun terakhir, dan gimana valuasinya? Apakah menarik buat kita koleksi buat investasi jangka panjang? Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham PZZA. Nah, buat anisannya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah sikatan dari rekap data fundamental emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya nganilisnya saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten, termasuk saham IPO, dalam waktu 5 tahun terakhir. Tapi contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga data nteracanya seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga data arus kasnya, yang from operation, investment, dan financing. Dan beserta beberapa rasio fundamental lain yang memudahkan kita buat nganalisa saham tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau kita tarik, untuk detailnya nanti bisa cek di belahang ya. Sekarang kita mau pakai buat nganalisa saham PZZA dulu. Nah, buat mulai nganalisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Dan kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, kali ini PZZA. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya, semua data-data fundamental penting dalam waktu 5 tahun terakhir. Dan semuanya sudah dalam miliar rupiah juga, dan tahun 2023-nya performanya sudah disetahunkan. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari sisi profitabilitasnya si PZZA dulu ini nih. Nah, untuk profitabilitas ada 4 komponen ya, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Dan kalau kita bandingkan dengan kinerja setahun terakhir ya, year on year, yaitu tahun yang 2023 ini dibandingkan dengan tahun 2022, ternyata dari sisi revenue tidak ada peningkatan yang signifikan ya. Perubahan atau peningkatannya kecil sekali, bahkan nggak nyampe 1%. Dan kalau kita turun ya, dari sisi laba kotor atau gross profit, ternyata punya potensi untuk mengalami penurunan nih sebesar 1% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dan untuk operating profit-nya malah turunnya cukup signifikan ya, dari untung malah menjadi rugi, dan untuk net profit-nya juga berpotensi rugi lebih besar nih di tahun 2023, kalau dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2022 di sini angkanya merugi 23 miliar ya, lalu kemudian di tahun 2023 yang disetahunkan berpotensi merugi sebesar 90 miliar rupiah. Nah, kenapa saya bilang tahun 2023 ini berpotensi angkanya? Karena laporan keuangan terakhir perusahaan itu adalah update yang kuartal 2 tahun 2023 nih sampai saat ini. Dan karena metodenya adalah disetahunkan, berarti kinerja kuartal 2 itu dikalikan 2 ya, dengan asumsi kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 itu kurang lebih sama dengan kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini. Nah, buat lebih jelasnya, kita bisa lihat grafik yang ada di bawah sini ya, secara trend 5 tahun terakhir. Nah, tadi seperti yang kita tahu, untuk PZZA ini IPO-nya kan di tahun 2018 ya. Nah, ini performa tahun 2019, revenue-nya mencapai 3,9 triliun. Ternyata di tahun 2020 revenue-nya malah turun ya, jadi tinggal 3,4 triliun rupiah aja. Di tahun 2021 juga lebih memburuk ya, dibanding tahun 2020-nya turun sedikit. Lalu masuk tahun 2022, ada peningkatan kinerja ya ke 3,6, tapi masih belum balik nih ke kinerja tahun 2019 saldo. Dan apalagi untuk tahun 2023, kalau kita cek juga, berpotensinya itu juga masih belum melebihi kinerja tahun 2019 saldo. Jadi sekilas dari sisi sales ya atau revenue, kita bisa bandingkan saat IPO dengan kondisi sekarang, maaf, lebih buruk sekarang ya, dibandingkan saat IPO kemarin. Dan di sini kalau kita perhatikan juga ya, khususnya yang warna kuning ya, untuk net profit atau lapar bersih perusahaan, di tahun 2019 itu perusahaan bisa mencetak untungan sebesar 200 miliar. Tahun 2020 malah rugi ya, di sini minus 94 miliar. Tahun 2021 untung tipis ya, 61 miliar. Lalu kemudian tahun 2022 balik rugi lagi, minus 23 miliar. Dan tahun 2023 setahun kan berpotensi minus lebih gede nih, yaitu sampai 90 miliar rupiah. Nah setelah kita data ini, jadi cukup jelas ya, kalau memang dari sisi profitabilitas, ternyata PCCA tidak sebagus itu. Dan apalagi di tahun 2023 yang notabene-nya sudah lewat pasca pandemi ya, tapi kinerjanya bahkan masih lebih buruk dibandingkan kondisi sebelum pandemi kemarin. Oke, jadi dari sisi profitabilitas, belum cemerlang ya untuk PCCA sayang sekali, kita lanjut evaluasi dari sisi neraca perusahaan ya. Nah kalau kita lihat neracanya, ada 3 komponen juga. Yang pertama ada aset, lalu kemudian ada hutang, dan ada modal. Nah kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, dari sisi aset yang warna biru, ternyata juga naik turun ya. Dari awal tahun 2019, mencapai 2,1 triliun, lalu kemudian naik, lalu kemudian turun, naik lagi, dan saat ini turun lagi nih, ke 2,3 triliun rupiah. Apalagi kalau kita lihat komposisi hutang dan modalnya ya, kita bandingkan ya, warna oranye dengan warna abu-abu, di tahun 2019, tingkat hutangnya lebih dikit, dibandingkan dengan modalnya. Namun berasur-asur, semakin kesini, tingkat hutangnya malah lebih tinggi nih, dibandingkan modalnya sekarang. Dan ini bukan merupakan hal yang bagus ya, karena kalau hutangnya ketinggian, ada potensi buat gagal bayar atau bangkrut. Nah jadi sekiras dengan lihat data ini, ternyata dari sisi neraca juga, belum dikatakan baik ya, atau malah kondisinya bisa dikatakan memburuk, dibanding sebelum pandemi kemarin. Nah lanjut kita coba evaluasi bagaimana dengan laporan arus kas perusahaan ya. Nah arus kas juga ada 3 komponen, yang pertama ada operation, ada investment, dan ada financing. Kita akan coba lihat yang operation dulu ya. Yang warna biru di sini, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata angkanya positif terus nih. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu menandakan duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemegang saham ya, atau pemilik perusahaan, tentunya kita pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Dan untuk arus kas operation, untuk PZCA selama 5 tahun terakhir tergolong cukup ideal, karena angkanya positif terus. Nah lanjut gimana dengan arus kas investmentnya nih? Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir, yang warna oran angkanya negatif terus. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau yang bagian investment ini angkanya negatif, berarti ada duit yang keluar, untuk aktivitas investasi di tahun tersebut. Dan seperti yang kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa mendatang. Jadi cukup ideal juga nih, PZCA selama 5 tahun terakhir, angka warna oraninya atau investment ini negatif terus. Nah lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kas financingnya ya? Selama 5 tahun terakhir, kita bisa lihat yang warna abu-abu ini, angkanya naik turun ya. Kadang negatif, kadang positif, negatif lagi, positif lagi, dan negatif lagi. Dan untuk yang financing ini, sebenarnya harapan kita sebagai investor, angkanya adalah negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar, buat pembayaran hutang, atau pembagian dividen. Tapi kalau angkanya positif, itu berarti tandanya biasanya menambah hutang nih. Dan kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, ternyata angkanya bolak-balik ya. Kadang lebih banyak bayar hutangnya, kadang lebih banyak nambah hutangnya, lalu mungkin bagi dividen juga, lalu kemudian nggak bagi, dan sebagainya. Jadi kalau disimpulkan, dari sisi arus kas, untuk operation dan investment, tergolong cukup ideal, tapi untuk financing, tergolong nggak ideal nih. Karena beberapa kali, lebih banyak nambah hutang nih, dibanding melunasinya. Nah oke, tadi kita lihat ya, kondisi 3 laporan utama, dari laporan keuangan perusahaan, kondisi dari PCCA ini. Sekarang kita akan coba evaluasi, dari rasio-rasio keuangannya. Nah yang pertama, ada rasio profitabilitas ya, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah kita bisa lihat, selama 5 tahun terakhir, dari sisi margin laba kotor, tergolong konsisten nih. Itu di angka 65-67 persenan. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, karena angka 60-an ini, tergolong yang cukup tinggi nih. Biasa perusahaan untuk mencapai angka 80 aja udah susah, tapi PCCA ini bisa mencapai angka 60-an persen, untuk gross profit marginnya. Cuman sayangnya, kalau kita perhatikan, di poin selanjutnya, operating profit margin, ternyata selisih gapnya jauh ya, antara yang warna biru dengan yang warna oranye di bawah sini. Bahkan di sini angkanya bisa minus ya, ini menunjukkan bahwa memang beban operasional perusahaan itu gede banget. Dan saking besarnya beban operasional perusahaan ini, bisa juga akan perusahaannya bahkan sampai rugi. Nah sekitar juga kita udah bisa lihat ya, yang warna biru ini cakep banget, angkanya 60%, tapi yang warna oranye dan warna abu-abu ini kurang bagus atau bahkan ke arah buruk nih, karena angkanya bisa sampai minus, sampai rugi gitu ya. Nah buat mudah membayangkannya, gimana 3 angka persentase ini? Nah kita coba ambil yang tahun 2023 ya. Nah misalnya Pizza Hut ini menjual pizza seharga 100 ribu. Nah untuk membuat pizza ini tentunya ada bahan baku ya, ada rotinya, ada dagingnya, ada sayurnya. Dan setelah dikurangin beban bahan bahu itu, ternyata masih cuan 66% nih. Jadi dari harga 100 ribu pizza, cuan setelah dipotong beban bahan baku adalah 66 ribu rupiah. Nah setelah dipotong bahan baku, tentunya ada biaya-biaya lainnya, seperti biaya listrik, biaya tenaga kerja hariawan, biaya marketing, dan biaya operasional lainnya. Nah setelah dikurang, ternyata angkanya disini menjadi minus 2%, atau jadi rugi 2 ribu rupiah ya, setelah dikurang. Jadi jual pizza 100 ribu, setelah dipotong beban bahan baku, masih cuan 66 ribu, tapi setelah dipotong beban biaya operasional, ternyata jadi rugi 2 ribu. Dan nggak sampai disini tentunya ada pengkurang lainnya ya, seperti beban keuangan, dan juga beban pajak. Nah setelah dikurang, ternyata angkanya masih sama ya, kurang lebih 2% juga. Jadi endingnya, meskipun perusahaan jual pizza ya, 100 ribu, tapi tetap aja perusahaan masih rugi 2 ribu. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, padahal ke-covid marginnya bisa dikatakan gede banget. Nah kita lanjut ke rasio selanjutnya, yaitu ROE ya, atau Return on Equity. Kita bisa lihat trendnya selama 5 tahun terakhir, ternyata setahun setelah IPO ya, di tahun 2019, mencatatkan kinerja yang cukup bagus nih, yaitu 15% ROE-nya. Tapi makin kesini malah makin buruk ya, di tahun 2023 yang disetahunkan, angkanya mencapai minus 8% nih. Dan angka ROE, kalau angkanya sampai minus itu, sangat buruk ya. Nah jadi ibaratnya gini, kalau kita punya uang cukup banyak ya, kita kan punya opsi nih, kita mau bikin usaha, atau kita mau diminin aja taruh deposito yang aman. Nah setidaknya kita tahu, deposito itu kan memberikan return ya, kurang lebih di kisaran 3-4% setiap tahunnya. Tapi dalam contoh kasus ini, PCC A memilih untuk membangun usaha ya, membangun usaha pizza, dan ternyata selama setahun beroperasional, duitnya bukannya nambah, malah kurang ya, sebesar 8% dari modalnya. Jadi ngapain capek-capek bikin usaha ya, mendingan deposito aja. Nah jadi contohnya seperti itu ya, semoga teman-teman lebih mudah buat memahami ROE ini. Nah kita lanjut ke rasio selanjutnya, ada rasio DER ya, atau Debt to Equity Ratio. Nah ini adalah rasio hutang terhadap modal. Kalau kita lihat, selama 5 tahun terakhir, trennya justru meningkat ya. Dari tahun 2019, angkanya di 0,57, ternyata di tahun 2023, itu sudah mencapai angkanya 1,15 nih. Ini artinya, jumlah hutangnya sudah melebihi dari modalnya nih, karena sudah di atas 1 angkanya. Dan ini bukan merupakan hal yang bagus ya, karena kalau semakin tinggi rasio DER ini, berarti kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut itu jadi semakin tinggi. Yang berarti perusahaan semakin beresiko buat kita investasikan. Nah itu soal rasio hutang ya, kita lanjut ke bagian informasi pembagian dividen. Nah kalau kita lihat, selama 5 tahun terakhir, ternyata perusahaan nggak bisa dibilang rutin bagi dividen ya. Hanya bagi dividen untuk tutup buku tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Untuk tutup buku tahun 2018, dan tahun 2022, nggak bagi dividen, karena ya cukup bisa dipahami ya, karena perusahaan lagi rugi. Jadi nggak ada duit yang bisa dibagi buat dividen. Nah kalau kita mau lihat dari angka yieldnya sendiri, ternyata juga tergolong cukup kecil ya, di kisaran hanya 2,7-2,9% aja. Bisa dikatakan masih kalah ya, dari bunga deposito. Jadi salam PCC ini bukan hal yang menarik kalau kita mau cari dividennya, apalagi buat dividen hunter ya. Nah oke, jadi sekiranya kita dilihat ya, kondisi fundamental dari saham PCC ini. Jadi memang dari sisi profitabilitas, masih nggak menarik ya, karena trennya masih turun nih, kinerjanya belum membaik lagi. Dan juga dari sisi rasio hutang, juga masih dikatakan nggak aman ya, karena semakin tahun, tingkat hutangnya semakin bertambah. Apalagi dari sisi dividen yieldnya, juga masih belum menarik. Masih tergolong cukup kecil ya, buat kita nikmatin, hanya sekitar 2,7%-an aja. Nah meskipun kinerja keuangannya memburuk, tapi kalau kita lihat harga sahamnya, sudah dibanting sampai minus 70% ya, dari tertingginya. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apakah harga saham saat ini sudah menjadi saking murahnya? Jadi menarik buat di koleksi, buat investasi. Nah buat menjawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Nah kita akan masuk ke rasio valuasi yang pertama, namanya adalah rasio PBV, atau Price to Book Value. Nah kita bisa lihat ya, kinerja PBV selama 5 tahun terakhir, angkanya semakin lama semakin turun. Dan ini merupakan hal yang bagus. Semakin turun angka PBV, berarti artinya semakin murah. Nah buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca rasio PBV, ini gampangnya kita berpegaman pada angka 1. Kalau angka rasio PBV-nya di kisaran 1 sampai 1,3, itu bisa dikatakan harga saham saat ini tergolong wajar. Jadi nggak murah dan nggak mahal. Tapi kalau angkanya di atas 1,3 ya, 1,5, 2, dan sebagainya, berarti harga sahamnya sudah mulai mahal atau over value. Tapi kalau angkanya sudah di bawah 1 ya, 0,7, 0,5, itu berarti harga sahamnya sudah semakin murah dan bisa dikatakan sebagai under value. Nah kalau kita lihat di sini, angkanya di 1,15 ya, berarti tergolong masih fair value nih. Jadi belum bisa dikatakan murah, tapi juga nggak mahal. Nah secara valuasi PBV mengatakan harga saham PZCA saat ini di harga wajar. Nah apakah ini menunjukkan bahwa sekarang saatnya buat kita mulai koleksi, menurut saya pribadi, itu sih masih belum ya. Kenapa? Karena dari segi tren kinerja keuangan, masih trennya menurun nih, belum ada titik baliknya. Dan menurut saya pribadi, kalau kinerja yang masih turun seperti ini, bahkan masih belum layak nih di angka PBV 1 nih. Bahkan harusnya PBV-nya bisa sampai turun di bawah 1, mungkin 0,7 atau 0,5 dulu, baru bisa dikatakan murah, karena kinerjanya toh masih turun terus. Oke jadi itu ya, dari sisi rasio PBV mengatakan harga saham PZCA masih tergolong harga wajar, belum murah, meskipun kinerjanya masih turun terus. Nah kita sekarang akan coba bandingkan ya dengan rasio kolosisi yang kedua, yaitu price to earning ratio, atau rasio PER. Nah selama 5 tahun terakhir, trennya cukup anomali ya, sempat angkanya minus, lalu plus gede, lalu kemudian minus gede lagi, dan kemudian minus di 14,20 sekarang. Nah untuk rasio PER ini, seperti namanya price to earning ratio, berarti harga saham dibandingkan dengan kemampuan earnings perusahaan, dan di tahun 2023 dan tahun 2022, angkanya adalah merugi ya, negatif, jadi untuk rasio PER ini nggak bisa kita gunakan ya, karena angkanya jadi ada negatif di sini. Untuk rasio PI rasio ini, kita berpegangan pada angka 10 nih, kalau angkanya di kisaran range 10 sampai 13, dikatakan harga sahamnya masih wajar, tapi kalau sudah mulai di atas 13, 15, 20, dan sebagainya, dikatakan sudah semakin kemahalan, dan kalau di bawah 10, itu berarti semakin murah ya. Tapi karena di sini perusahaan lagi rugi, kita nggak bisa pakai rasio PI rasio ini. Oke jadi itu ya, tadi kita sudah evaluasi kinerja fundamental perusahaan, dalam beberapa tahun ini, ternyata tren kinerjanya masih menurun, masih belum menarik, dan dari segi evaluasi juga masih belum bisa dikatakan murah. Jadi menurut pandangan saya pribadi, masih belum layak nih, buat kita investasikan uang kita di saham PZSA. Buat saya pribadi, saya masih lebih suka jadi konsumennya aja, dibandingkan jadi investor saham PZSA ini. Tapi tentunya seperti biasa, ini kan merupakan opini saya pribadi ya. Dan saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini, bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke jadi itulah sharing analisa fundamental dan valuasi saham PZSA versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDF-nya, saat ini sudah ada 800-an emiten yang meliris laporan keuangan kuartal 2-nya ya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapet free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus-plus laporan keuangan emiten-nya. Teman-teman juga boleh coba file sample-nya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Buat DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, Bebas ya. Mau minta file sample RDF-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sample-nya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah gimana nih teman-teman setelah dengarkan analisa tadi, sudah apa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan berikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.